Kampak Hakim Konstitusi Anwar Usman itu jelas ekspresis verbis, tidak boleh ikut serta memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pilpres. Saya kira sudah, pengamanan sudah, termasuk di ruang sidang tentu pengamanan secara tertentu, sementara di luar gedung mahkamah konstitusi... Antrian DPRD konsultasi dengan nomor uru NUPK 5, 10, 4, silakan menuju meja layanan 12. Jadi mohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam sidang besok, tapi semuanya, semua pihak itu sudah hadir, sudah kita undang. Projek yang terkaitnya? Ya. Sudahnya konfirmasi, Pak, dari pasangan... Belum, belum. Pak ingin memastikan, berarti besok itu 8 Hakim MK dan Pak Anwar Usman tidak ikut dalam besok? Yes, betul. Untuk satu saja di pilpres apa untuk dikulat juga, Pak? Pilpres yang pasti, seperti yang beberapa kali saya sampaikan juga, kalau pilpres, ini perintah-perintah yang jelas dari... DPRDPRD pemohon dengan nomor uru NUP 4, 2, 10, 8, silakan menuju meja layanan 5. Nah, jadi kalau Pak Hakim Konstitusi Anwar Usman itu jelas ekspresis verbis, tidak boleh ikut serta memeriksa dan mengadili perselisian hasil pilpres. Itu jelas. Nah, rencana yang akan dilaksanakan MK itu, ya rencana sidang pleno dengan 8 Hakim Konstitusi. Sementara untuk Pileg, Pileg itu di putusan Majelis Kehormatan, Hakim Anwar Usman itu tidak boleh ikut serta mengadili, memeriksa dan memutus sepanjang ada konflik kepentingan di situ. Nah, itu saja sebetulnya, apa namanya, yang harus ditaati dan harus dilaksanakan dari putusan MK-MK. Nah, kalau misalnya Hakim Anwar Usman itu, sejauh ini, sejauh ini ikut, disepakati untuk ikut memeriksa dan mengadili. Kalau untuk Pilegnya, sama juga disepakati untuk ikut. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.